Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini merupakan video tutorial membuat soal di edukendi dari kolombok 1 selamat menyaksikan dan perhatikan baik-baik ya teman-teman semua oke pertama-tama kita langsung mengakses laman edukendi nya saja di youtube kita pilih web yang paling atas ini, klik klik dan akan menunjukkan pilihan seperti ini teman-teman nanti kita harus menunjukkan aplikasinya ini saya pilih untuk di edukendi kita create from Microsoft kemudian akan menunjukkan pilihan seperti ini nah pada kotak di kanan ini yang ada tulisan grafis dan kita klik yang tulisan di depan kanan ini kemudian pilih buka Microsoft oke akan muncul tampilan ini teman-teman semua jadi kita mendownload nah sudah terlihat tampilannya lalu kita klik in sebuah video oke ini sebentar lagi akan selesai oke kita tunggu sini sampai tuntas ya teman-teman ini sudah terlihat selesai jadi kita pilih launch saja ini untuk kita semua sudah mulai teman-teman oke nah teman-teman seperti ini jadi kita untuk pertama ini atau di start dulu nah masukkan username dan email yang akan kalian gunakan oke sekarang kita ke email ini oke sekarang kita ke email ini nah ini sudah ada ketika sendiri hidup yang ini nah ini kita harus membuat passwordnya passwordnya dibuat dengan ini sih yang simple dan bisa diingat dengan baik gitu teman-teman biar mudah nah oke setelah itu kita kembali lagi ke aplikasi kita masukkan username dan password yang tadi sudah kita buat ya teman-teman semua dan kita login aja kita tunggu sebentar dan akan muncul tampilan seperti ini nah kemudian pilih create a new activity ini nah disini ada words matching pairs and quiz nah kita pilih yang quiz question aja ya kita coba pilih quiz question kita tunggu sebentar nah ini muncul jadi ini activity namanya kita isi dengan ini ya latihan soal latihan soal kelas 9 subjeknya IPS oke kita create kemudian akan muncul seperti ini nah kita pakai text aja questionnya yang pertama ya kita masukkan sejak misalnya usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang sekarang disebut untuk answer nya ini kita taruh jawaban yang benarnya ya teman-teman jawabannya adalah modernisasi nah untuk pilihan lainnya ini isi saja globalisasi perubahan sosial misalkan ya kemudian satu lagi komunikasi nah ini sudah di save kita masukin lagi pertanyaan kedua gitu ya di bawah ini salah satu bidang yang jawabannya ini semua ya semua jawaban benar kemudian jawaban lainnya IPTEC kemudian yang kedua politik dan ekonomi kemudian ada transportasi nah education lagi nah kemudian kita masukin satu lagi ya pertanyaan nah selanjutnya kita masukin lagi ya untuk text nya ini question benua terluas di permukaan adalah jawabannya ini Asia kalau yang lainnya kita isi dengan Amerika Afrika dan Australia kita pencet details and save change yes oke nah ini kalau misalnya ada untuk instruksi gitu ya kalian ingin memberikan instruksi terkait pelaksanaan latihan soalnya itu bisa ditulis di sini tapi kalau tidak juga tidak apa nah ini sudah muncul ya untuk linknya jadi tinggal di copy aja terus nanti tinggal di share dan peserta bisa mengerjakan soalnya oke sekian untuk membuat soal dari Edukini teman-teman semua baik selanjutnya saya akan menampilkan tampilan soal untuk peserta didik nanti ketika mengerjakan oke baiknya kita masukkan kode yang telah teman saya tadi buat nah latihan soal ini lalu kita klik mulai kita mulai untuk soal pertama selanjutnya soal kedua dan ini adalah soal yang terakhir kurang lebih seperti itu untuk tampilan Edukendi yang untuk peserta didik jadi memang tampilannya sangat menarik sih untuk peserta didik terutama supaya dalam mengerjakan soal itu tidak bosan gitu oke sekian dari saya kurang lebih mohon maaf Assalamualaikum Wartulia Wabarakatuh selamat menikmati